Halo guys jumpa lagi bersama arsa hobi donpapinos kali ini kita akan custom AK47 Azuri ya Azuri made in Indonesia berbahan dasar plastik harganya pun murah meriah kan Nah kita akan custom kita pasang hubap-hubap hala-ala buatan sendirilah Hai nah ini nerbarannya dan coba kita ambil Hai nih unit ini sebenarnya sudah saya hubungan jadi kali ini kita cuma lihat aja ya seperti apa sih pemasangannya Oke sebentar gan Oke seperti ini kan ini ada tiga tiga inner ya yang sambung-sambung nah ini kita lihat inner barel utamanya gan kini saya tandain untuk memudahkan pemasangan hubap itu ada dimana ya Coba kita bongkar ya sel tipnya kita lihat kita pasang hubapnya di sebelah bagian sini kan nah ini karet berwarna merah dan nah ini karetnya karet silikon gan ya jangan pakai karet gelang dan satu minggu udah hancur kalau pakai karet karet gelang karena karet gelang tuh sifatnya lapuk ya getas Hai cepat hancur nah seperti ini nih hubapnya Ayo kita pasang bagian itu kita gergaji sekitar 2 mili Hai nah jangan terlalu dalam kan dikira-kira aja sekitar 2 mili lah Oke dari sisi sini enggak terlalu kelihatan ya agak gelap soalnya gan agak gelap susah untuk kelihatannya susah tipis kelihatannya Oke tipis sekali kelihatannya gan Nah dari sisi sini mungkin lebih mudah ini gan lebih mudah kelihatan sekali nih ya karet hubapnya kalau kalian masih ada yang bingung apa itu hubap ya bisa di searching searching di Google ya gan ya Nah hubap itu semua mekanisme memberi ganjalan di bagian inner barrel dengan fungsi untuk menghasilkan gaya gravitasi kepada BB jadi BB bisa bergerak berputar Hai dan melawan gravitasi bumi Hai yang membuat BB itu akhirnya bisa Hai menjangkau lebih jauh Nah ini kita pasang lagi kan bisa gunakan selotip seperti ini hitam atau pakai sel tip yang biasa dipasang di pralon-pralon itu dan saya pakai ini karena untuk menjaga biar nggak copot nih karena sering kena benturan kelihatan BB bisa membuat karet ganjalan ini copot Oke kita tes kan ya kita tes apakah BB 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 bisa keluar dengan lancar coba kita masukkan dulu seperti ini kemudian kita dorong nah saat kita dorong ini kita rasakan gan apakah BB ini butuh tenaga untuk mendorongnya atau hanya sekedar di senggol dia bisa keluar dengan lancar nah usahakan BB ini keluar dengan lancar gan saat didorong nih ya tanpa butuh tenaga yang kuat hanya kira-kira sentuhan kecil aja dia bisa keluar nah ini agak keras jadi kita kendorkan sekali sedikit lagi nih biar enggak terlalu neken kita buat settingan agak kendur biar si BB ini mudah untuk bergulirnya gan oke itu kelihatan oke kita coba lagi ya Nah jadi kira-kira hanya sedikit sentuhan dia bisa keluar dengan lancar gan ya usahakan seperti itu tuh jadi tes dulu sebelum dipasang kalau misalnya sudah enak terasa feelingnya itu agak tekan itu lancar maka tetap bisa dicoba gan nah seperti ini gan untuknya hubapnya kelihatan ya oke nanti pemasangannya jangan sampai salah gan ya posisinya harus posisi di jam 12 jangan melenceng kan karena berakibat arah BB tidak lurus ke depan straight line ya tapi dia bisa ke kiri atau ke kanan arahnya oke kita pasang dan silahkan dicobakan dirumah ya kan untuk itu butuh banyak latihan gan sering-sering latihan untuk membuat ya menyeting-nyeting hubap oke sekian dari saya terima kasih jangan lupa di subscribe kan sub indo by broth3rmax Terima kasih.